Halo semuanya, selamat datang di Adult Inspire Kali ini gue bakal gantiin Edo sama Della untuk bahas tentang Shih Tzu Perkenalkan, gue adalah Siska, gue dari Pesindo, gue kebetulan ketuanya Pesindo Di video kali ini, gue bakalan bahas tentang beberapa pertanyaan yang orang banyak banget penasaran tentang Shih Tzu Nah, kalau kayak gitu, kita mulai dari sekarang ya Shih Tzu adalah jenis-jenis ukurannya semua Yes Shih Tzu itu ukurannya small, sebenarnya yang rata-rata tuh maksimal, sebenarnya itu 8 kg maksimal Jadi kalau ada yang lebih dari itu, nah teman-teman semua harus diet Karena sebenarnya rata-rata tuh 5-8 kg sih Wah, Shih Tzu cocok bagi owner atau pemilik anjing yang masih baru di dunia anjing? Yes, karena Shih Tzu kan kalem banget dan dia tuh cocok untuk di tempat yang kecil Sebenarnya seperti itu Namun Shih Tzu untuk memanjang jika tidak akan jadi grooming Tetot Salah Salah, karena Shih Tzu itu kalau semakin kita mau panjang, harus sering disisir, harus sering di grooming Kalau nggak disisir, dia gimbal, terus kayak kurang indah aja Keempat, Shih Tzu adalah yang paling pemalas Yes, pemalas banget Jadi kayak kalau kita punya waktu 24 jam sama dia, mainnya paling cuma 4 jam doang Gitu sih, emang males banget sih Tidak ada jenis aja disini Tetot Karena sebenarnya karakter anjing kan tergantung karakternya masing-masing ya Ada juga sih, ada Shih Tzu yang galak juga Tapi rata-rata memang Shih Tzu tuh nggak galak sih, kalem banget Shih Tzu harus tinggal di luar panjang dingin Yes Apalagi kalau buat Shih Tzu yang berbulu panjang, dia kan memerlukan Jadi kadang-kadang untuk memperindah bulunya itu ada dengan cuaca dingin sih Dan kadang kalau dengan cuaca dingin itu kayak lebih cepat memperpanjang bulunya gitu 7. perawatan Shih Tzu terlalu mahal? Iya Kenapa mahalnya? Mahalnya karena kalau untuk Shih Tzu yang berbulu panjang ya Kalau yang untuk berbulu pendek sih mungkin nggak terlalu mahal Karena kalau yang berbulu panjang itu banyak banget treatment-treatment yang harus dilakukan Shih Tzu kan harganya nggak terlalu mahal, tetapi perawatannya kalau untuk berbulu panjang itu lumayan ekstra sih Kalau grooming itu tergantung kotornya Kalau gue selalu biasanya seminggu sekali Karena buat pertama menjaga keindahan bulunya aja Jadi saat seminggu sekali grooming Wajib Untuk yang rambut panjang itu hanya membersihkan beberapa telapak tangan Terus di bagian kumisnya kan di bagian mulut itu harus rapi banget sih kalau gue Nah kalau yang bulu pendek sih nggak terlalu ekstra ya Cuma di cut, udah di cutting gitu, selesai sih Shih Tzu mudah dilatih? Oh, TK Jadi kalau nanya Shih Tzu boleh lihat apa nggak? Jangan berharap sama Shih Tzu Karena Shih Tzu tuh bukan tipikal kayak poodle gitu loh Jadi emang itu memang bener-bener toy Toy banget Ada sih beberapa punya temen yang emang canggih, pinter ya Tapi mungkin hanya 20%-nya lah Kalau untuk cost-breaking sih oke Dia cepet Cuma kalau kayak pelatihan kayak agility atau lain-lain sih Aduh jangan berharap sama Shih Tzu deh Kalau keras kepala apa nggak sih tergantung anjingnya ya Kebetulan gue punya banyak anjing Shih Tzu di rumah Itu tergantung karakter masing-masing sih Jadi ada 4 Shih Tzu Ya biasa aja sih maksudnya tergantung karakter masing-masing aja 9 Shih Tzu jenis anjing yang cerewet Cerewet Enggak ya Enggak Cenderung diem Cenderung diem sih Kalau ada kamu Gong-gong tapi selesai aja udah Jadi kayak justru kayak menurut gue Shih Tzu tuh kayak terlalu murahan terlalu ramah sama orang Jadi si Shih Tzu itu sangat cocok untuk dipihara di apartemen Karena tidak terlalu barking Enggak terlalu heboh Jadi maksudnya enggak ganggu orang-orang sekitar Suaranya tuh sangat ngebass banget kalau Shih Tzu gitu Terus juga dia bisa dihidup di tempat yang enggak terlalu besar gitu Menurut gue Karena kan emang dia enggak terlalu playful banget Enggak Enggak terlalu kayak poodle ya Shih Tzu suka ngorok Semua Jadi kadang tuh kalau pas lagi tidur tuh agak kaget karena agak kenceng soalnya Itu yang dimakai gak kaget? Iya Jadi kayak ini siapa yang itu Maksudnya pertama-pertama punya Shih Tzu gak kaget sih Kok ini kenceng amat? Nah ternyata tuh memang Shih Tzu gue enggak ngorok sih Karena hidung Shih Tzu pesek makanya dia ngorok Karena kan Shih Tzu yang paling bagus sebenarnya kalau anatominya dia pesek Semakin pesek semakin bagus Nah standart internasionalnya kalau semakin pesek semakin bagus Shih Tzu manja dan nepel sama bagiannya Yes Yes Karena dia tuh kayak klingi banget Jadi kayak mau kemana-mana tuh nempel jadi kayak susah aja Tapi seru sih maksudnya buat Tapi tidak bikin repot ya Enggak harus digendong, enggak harus apa Mungkin dengan nempel di kaki aja dia udah Mereka udah seneng banget Kayaknya kebanyakan kalau owner itu suka ada yang scrollan gitu Iya soalnya kan Maksudnya tuh lebih simple aja Kayak karena Shih Tzu tuh gampang capek Itu musim naik apa? Jarang Shih Tzu yang bisa kayak heboh gitu ya Maksudnya terus juga kuat jalan enggak Jadi mereka tuh gampang capek Gampang terengah-engah gitu Shih Tzu itu kan karena dia itu kayak gampang capek Jadi dia tuh tidak perlu dibawa jalan yang jauh Segala macem Jadi cukup di rumah juga udah oke sih Mudah kusut atau gimbal ini dua-duanya ya Mudah kusut atau gimbal ini dua-duanya ya Jadi kayak karena tergantung sisirannya sih Kalau pertanyaannya maksudnya gampang disisir Gimbal kalau gak disisir segala macem Gua tuh selalu nyisir Shih Tzu itu sehari dua kali Oh malah sehari dua kali? Kalau yang rambut panjang Kalau yang gak rambut panjang tuh masih dicuekin Kan ada yang papikat ya Itu bisa tanpa sisir Tapi kalau yang rambut panjang kayak Niko Itu sehari dua kali Minimal Oh sering banget kadang kita lagi capek ya Lagi pergi terus Sumpamanya yang jagain dirumah itu kan Gak bisa ngurusin sampe nyisir Itu sempet tiga hari dan itu kusutnya kayak apaan Udah kayak setan Serius Ada cara sendiri sih Ada trik-trik sendiri untuk bisa ngelenturin rambutnya lagi Oke Buat tips-tips untuk yang pertama kali punya Shih Tzu Harus dipikirkan adalah yang pertama Kamu itu suka banget Shih Tzu yang rambut panjang Atau Shih Tzu yang rambut pendek Kalau Shih Tzu rambut panjang itu harus Persiapan ekstra rogoh kocek lebih dalam Dan ekstra lagi lebih care lagi untuk perawatan Kalau untuk yang rambut pendek gak terlalu ekstra Tapi tetap bisa-bisa lucu sih Kalau yang pakai rambut pendek bisa dipakein baju Bisa dipakein apa-apa Penyakit Shih Tzu itu adalah di bagian mata Jadi buat temen-temen yang mau piara Shih Tzu Dilihat juga ini di daerah mata biasanya itu sangat-sangat Biasanya 70% sih Shih Tzu itu mengalami Matanya itu jelek ya Bisa kebutaan apa lain-lain Nah itu di cek-cek banget Dilihat lagi gitu Jadi kalau emang udah sedikit panjang dipotong Sekian pembahasan Shih Tzu dari gue Oke Seneng banget sih hari ini Dela sama Edo nya gak ada Jadi gue berkuasa disini Jadi terima kasih nih dibajak dulu ya kan Semoga informasinya bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya Salam wuf wuf Bye Bye